Indonesia punya mimpi menjadi satu dari sepuluh kekuatan ekonomi dunia pada 2030. Era industri generasi keempat diharap menjadi momentum untuk merevitalisasi industri nasional agar mampu bersaing di tingkat global. Bagaimana Indonesia menerjemahkan revolusi 4.0? Inilah fakta data, revolusi 4.0. Era industri generasi keempat telah masuk ke Indonesia. Sejumlah perusahaan sudah mulai otomatisasi. Babak baru industri 4.0 mensinergikan aspek fisik, digital, dan biologi. Di antaranya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, robotika, dan machine learning pada manufaktur. Ini termasuk pemanfaatan data skala besar atau big data, cloud computing, serta konektivitas internet. Indonesia menurut Presiden Jokowi Dodo harus cepat merespon perubahan dunia, khususnya revolusi industri 4.0 ini. Presiden Jokowi menilai Bandung adalah kota di Indonesia yang paling siap menyambut revolusi industri 4.0. Hal ini karena menurut Presiden, ekonomi digital dan industri kreatif di Bandung berkembang pesat. 10 November 2018 lalu, Presiden Jokowi bertemu komunitas kreatif di Indonesia, Creative Cities Network atau ICCN di Bandung, Jawa Barat. Istilah industri 4.0 bermula dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Isu ini diangkat kembali dalam pameran industri Hannover-Messie pada 2011. Di 2012, Working Group on Industry 4.0 memaparkan rekomendasi pelaksanaan industri 4.0 kepada pemerintah Federal Jerman. Anggota kelompok kerja ini kemudian diakui sebagai pendiri sekaligus perintis industri 4.0. Salah satunya, Prof. Klaus Schwab, ekonom Jerman yang juga pendiri World Economic Forum. Lalu apa yang membedakan revolusi industri 4.0 dengan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penggunaan teknologi mesin uap untuk lokomotif, kapal laut, dan mekanisasi pertanian hingga mampu meningkatkan produktivitas manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Memasuki abad ke-20, tuntutan menjadi produktif membawa manusia ke revolusi industri 2.0. Pendekatan scientific management dari Frederick W. Taylor pertama diaplikasikan di pabrikan mobil Ford untuk memproduksi secara massal. Kunci industri 2.0 memproduksi lebih cepat dan lebih murah. Ditemukannya, programmable logic controller pada tahun 1960-an memungkinkan otomatisasi dan robotisasi dalam sistem produksi. Inilah awal dari revolusi industri 3.0. Produksi massal dilakukan lebih berkualitas, lebih cepat, dan lebih murah. Kemudian seiring makin canggihnya pengguna, industri dituntut membuat berbagai produk yang diinginkan dalam jumlah berapapun. Inilah yang dijawab industri 4.0. Industri 4.0 terkait dengan optimalisasi semua sumber daya yang ada dalam jejaring bisnis untuk memenuhi segala permintaan pasar. Optimalisasi sebenarnya bukan hal baru, yang membedakan how to play atau bagaimana melakukannya. Di era 4.0, ini berarti orkestrasi solid dari berbagai teknologi pendukung, seperti Internet of Things, Cloud Computing, Artificial Intelligence, dan Big Data Analytics, juga teknologi robot yang makin otonom. Kata kuncinya, konektivitas, semua stakeholder, dan sumber daya dalam jejaring bisnis. Pembelikan pintar di industri 4.0 akan mampu menghasilkan solusi cerdas. Siapa melakukan apa, dalam jumlah berapa, untuk siapa, dan dikirimkan pada waktu apa tanpa mengorbankan keuntungan. Indonesia sendiri baru meluncurkan peta jalan dan strategi menuju era revolusi industri jilid keempat pada 4 April 2018 lalu, di sela Indonesia Industrial Summit 2018. Presiden Jokowi Dodo menamainya Making Indonesia 4.0, isinya arah pergerakan industri nasional di masa depan. Kementerian Perindustrian menjadi koordinator program ini. Making Indonesia 4.0 menetapkan lima sektor utama yang menjadi fokus pergerakan industri Indonesia, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronik. Kelimanya dipilih setelah melalui evaluasi dampak ekonomi, kriteria kelayakan implementasi, yang mencakup ukuran produk domestik bruto, nilai perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar. Roadmap ini amat penting. Laporan lembaga riset McKinsey pada 2015 menyebutkan dampak revolusi industri 4.0 akan 3.000 kali lebih dasyat ketimbang efek revolusi industri 1.0 pada abad ke-19. Perubahan diperkirakan 10 kali lebih cepat dan dampaknya 300 kali lebih luas. Pendiri dan Ketua Eksekutif World Economic Forum, Klaus Schwab, dalam pidatonya di Forum ASEAN 4.0, pertengahan September lalu menyatakan, pemenang kompetisi perdagangan adalah mereka yang menguasai revolusi industri keempat. Presiden Jokowi menyebut, anak muda dan kaum milenial yang cepat merespon revolusi 4.0. Yang dibutuhkan saat ini menurut Presiden adalah ekosistem industri yang baik dan regulasi yang mendukung.